Jumpa lagi dalam seputar Mas Barling Cagap kali ini, pemirsa puluhan mahasiswa pecinta alam KMPA Igo Pala Universitas Nahdlatul Ulama Algozali Kesukihan Cilacap beruncuk rasa di alun-alun Cilacap, sambil membawa spanduk berbagai tulisan mereka bergantian berorasi. Aksi ini diakhiri dengan membagi seribu pohon. Puluhan mahasiswa pecinta alam KMPA Igo Pala Universitas Nahdlatul Ulama Algozali Kesukihan Cilacap beruncuk rasa di alun-alun Cilacap. Sambil membawa spanduk berbagai tulisan, mereka bergantian berorasi dan melakukan teatrikal dengan tiduran di tengah jalan. Menurut mereka, lingkungan Indonesia sudah berada dalam keadaan darurat. Jutaan masyarakat sudah mengalami dampak dari krisis iklim, bencana datang bertubi-tubi dengan intensitas ekstrim, hutan terus digerus, bumi ditambang, lautan dikeruk habis-habisan menyebabkan kerusakan dan mengakibatkan bencana alam. Jika Indonesia ingin menjadi negara super power untuk melindungi bumi, maka setidaknya harus berhenti melakukan penghancuran bumi itu sendiri. Sebagai mahasiswa, mengwakilkan suara dari masyarakat, terkhususnya masyarakat kebobatan Cilacap, yang mengalami jarumnya iklim, mengalami dampak dari krisis iklim, bagaimana aksi ini kita lakukan, kita menyuarakan suara mereka bahwa krisis iklim saat ini sudah merusak dunia dan apa yang sudah dilakukan pemerintahan belum cukup untuk mereka sendiri. Mereka semua masih kekurangan akan keadilan dan mereka semua masih merasakan dampak yang sangat besar akibat dari krisis iklim ini. Usai aksi mereka membagi seribu pohon produktif berbagai jenis kepada masyarakat yang melintas di bundaran alun-alun Cilacap. Berharap dengan menanam pohon produktif tersebut, selain dapat menyerap karbon dioksida dan emisi gas yang ada di bumi ini, masyarakat dapat manfaat dari pohon tersebut. Dari Cilacap, Ramiana, Banyumas TV melaporkan.